Intro Halo Yorobun, balik lagi bareng gue Arfi di Ini Yang Gue Maksud Intro Gak kerasa ya sekarang udah bulan November, hmm kayaknya enak kali ya Kalau gue kasih tau 4 rekomendasi drama Korea di bulan November Yang pertama ada Bird Care Center Drama Bird Care Center tadinya mau tayang bulan Agustus Tapi pihak TVN disana bilang kalau tayangnya itu agak dipundurin Jadi bakal tayang di bulan November nanti Drama Bird Care Center ini bakal tayang tanggal 2 November dengan 8 episode Drama Bird Care Center ini bakal dibintangin sama Um Jiwon Iya, salah satu aktris senior di Korea Selatan Ini bakal jadi drama comebacknya setelah dia sebelumnya di bulan Februari kemarin Main drama The Course Dan drama ini juga bakal dibintangin sama Jang Hye Jin Hmm, pada tau gak Jang Hye Jin siapa? Itu loh, yang jadi ibunya Pak Sodam di film Parasite Beuh, kerasa gak sih? Bakal ada aura-aura genggesnya gitu Dan juga dia main bagus di drama Crash Landing on You Jadi ibunya Seodan kalau misalkan lo masih pada ingat di drama itu Drama Bird Care Center ini bakal fokus di Um Jiwon Dia bakal jadi yang paling tua di rumah sakit dan paling muda di kantornya Tapi temen-temen liat deh dari judulnya aja Bird Care Center Ya, ceritanya bakal gak jauh-jauh sih dari persalinan Nah, Yorobun Yang kedua ada True Beauty Siapa sih yang gak tau True Beauty? Pasti lo pada tau deh drama ini paling ditunggu di bulan November ini Gimana gak ditunggu drama True Beauty ini diangkat langsung guys Dari webtoon terkenal Yeo Xingang Rim Drama ini bakal dibintangin sama si cantik Moon Kayong Ya, kalau gue riset sih ya, si Moon Kayong ini lahir di Karlsruhe, Jerman Beuh, campuran Jerman-Korea gitu bro Nah, yang kedua tuh dibintangin sama Cha Eun Woo Siapa sih yang gak tau Cha Eun Woo? Gue yakin, lo pada pasti udah pada tau Cha Eun Woo itu siapa Ya, udah sama dia boy band Astro Dan dia main drama keren banget di ID Gangnam Beauty Dan satu lagi, ada Hwang In Yeo Ini aktor Rising Star Dia baru berkarir di tahun 2019 kemarin di Tale of the Knock Do Cerita dari True Beauty sendiri adalah In Yeo Keong Kita fokus kesana Yang dibintangin sama Moon Kayong Dia itu adalah anak SMA Yang kayak, kalian tau gak sih? Ke-insecuran wanita-wanita anak SMA Kayak kalau gak make up-an tuh kayaknya gak pede Kayaknya kalau gak make up-an tuh kayak takut gak disukain cowok Ya gak sih? Bener gak? Si In Yeo Keong ini menutupi mukanya karena malu ya mungkin Dengan make up Tapi skill make up-nya Beuh, dewa coy Ya gimana gak dewa? Gara-gara make up-nya Cha Eun Woo, Wang In Yeo Jadi naksirama dia Drama ini bakal tayang tanggal 25 November nanti Di stasiun televisi TVN Nah yang ketiga ini ada Uncanny Counter Atau mungkin bisa disebut Amazing Rumor Nah drama ini menceritakan sekelompok orang Dengan grup dinamakan Counter Dia itu tugasnya memburu roh-roh jahat Dan juga anggota-anggota Counter ini mempunyai Kemampuan super beda-beda Penasaran gak sih? Kayak Avenger apa? Atau kayak Gas Buster? Drama ini bakal dibintangin sama Job Young-gyu Yo Eun-sung Dan Kim Sejong dari girl group Gugu Dan Buat kalian yang penasaran banget sama drama ini Tolong sabar dulu Ini drama bakal tayang 28 November nanti Drama ini bakal tayang di hari Sabtu dan Minggu Menggantikan slot drama Search Jadi yang belum tamat nonton drakor Search Gue saranin tamatin dulu baru lanjut nonton drama ini Nah guys yang keempat judulnya Awaken Gatau kenapa gue excited banget sama drama ini Lo mau tau kenapa? Karena yang main idola gue Sol Hyun AOA Gila gue ngefans banget sama Sol Hyun Dari awal dia debut Please ini dramanya harus banget lu tonton Drama ini bakal dibintangin sama Nam Gong Min Sol Hyun AOA Dan juga Lee Chung Ah Jadi buat fanboy-fanboy kayak gue yang suka Sol Hyun Harus banget mantengin nonton drama Awaken ini Kenapa drama ini ditunggu banget di bulan November? Karena ceritanya tuh tentang polisi Yang menjingkap kasus misterius gitu Tapi ternyata ini kasus Berkaitan dengan kasus 26 tahun yang lalu Gue ngebayangin Sol Hyun jadi polisi Mau gue ditilang sama Sol Hyun Gapapa dah gapapa Buat fanboy kayak gue yang udah gak sabar nih Pengen liat Sol Hyun AOA kayak gimana actingnya Harus sabar Karena drama ini bakal tayang tanggal 30 November nanti Dia bakal tayang di hari Senin dan Selasa Menggantikan slotnya Bird Care Center Nah drama Awaken ini juga bakal jadi comebacknya Sol Hyun AOA Yang sebelumnya bermain drama di tahun 2019 kemarin Nah guys gimana? Penasaran banget gak sih dan excited gak sih Untuk nonton drama di bulan November ini? Kalau gue sih sejujurnya excited banget sama Awakennya Sol Hyun Hmm Temen-temen gimana? Sukanya sama yang mana? Boleh komen di bawah ya Untuk informasi Korea dan celebrities lainnya Temen-temen bisa lihat di sini nih www.insertlife.com Sebelum gue tutup Gue mau ngasih tau ke temen-temen Jangan lupa ya guys Pake maskernya See you in the next episode Di itu yang gue maksud Selamat menikmati